Halo guys, balik lagi dengan catatan teknologi, Baru Thomas di sini. Ada seminggu saya nggak upload karena sakit, dan maaf ya untuk yang komentar, saya nggak bisa menjawab, itu udah banyak kali soalnya. Jadi hari ini kita mau nyoba unlock loader dan pasang TWL tanpa PC di Redmi dan Poco. Untuk HP yang mau diunlock loader, di sini saya menggunakan Redmi Note 5A, ini masih lock loader, kemudian untuk alat bantunya saya pakein Redmi Note 4X ini. Dan kita memerlukan OTG juga, sama kabel data. Oke, sekarang kita fokus aja ke HP yang mau diunlock loader dulu. Pertama kali kita mesti masukkan akun Mi di HP yang mau diunlock loader. Di sini saya sudah masukkan ya, bisa dilihat, ini dia, sudah dimasukkan. Oke, lantas selanjutnya kita aktifkan USB debung di tentang ponsel. Baru ini versi muai-nya, ditekan sampai tujuh kali ya, sampai pengembangnya ada aktif. Oh iya, perlu juga ini ya, jaringan yang aktif. Jaringan kartu, mesti nggak bisa pake WIP. Kita ke setelan tambahan, kemudian okswi pengembangan. Di sini kita aktifkan, ini kunci OM-nya kita aktifkan juga. Baru status Mi unlock-nya. Di sini kita tambahkan akun, mesti matikan WIP. Pakai paket data ya, baru bisa dia. Kita tambahkan. Oke, ini sudah berhasil ya. Oke, ini sudah selesai untuk yang ini. Sekarang kita fokus ke HP yang satu lagi ini. Untuk unlock loader-nya, kita menggunakan termux di sini. Dan ini mesti di-setting dulu. Saya mesti melakukan update dulu dengan mengetikkan perintah APT update. Oke, itu error. Karena saya lupa tadi mengaktifkan jaringan WIP-nya. Ini mesti diaktifkan ya. Oke, sekarang kita lakukan update dulu lagi. APT update. Sekarang kita install git-nya. Dengan perintah APT install git. Selanjutnya git-nya kita clone. Dengan perintah git clone. Baru ini website-nya. Nanti saya tulis saja di bawah atau di deskripsi. Oke, jadi ini dia perintahnya. Sekarang kita enter. Sekarang kita download Mi unlock-nya. Dengan mengetik perintah cdmi unlock. Oke, kita enter. Selanjutnya kita install pasteboot. Dengan perintah kayak gini. Oke, ini perintahnya. Sekarang kita enter. Oke, itu error ya. Jadi, jadi mesti bikin perintah lagi untuk mengatasi error-nya. Dengan mengetik apt install. Baru minus F. Dan sekarang kita enter. Ini kita yes-kan. Oke, ini udah berhasil. Sekarang kita cek dulu. LS. Oke, udah terpasang ya. Nah, di webseboot-nya. Sekarang kita install setup-nya. Dengan perintah base setup. Meru.sh Sekarang kita enter. Oke, disini kita install paketnya. Hmm, tunggu. Ini enter jadinya. Tunggu. Itu oke. Hmm, tapi apk-nya belum terli-install. Tapi temuksenya ya. Karena aplikasinya nggak terli-install. Gagal tadi. Dan saya coba juga. Nggak bisa. Ternyata mesti install aplikasinya juga. Jadi ini saya download manual. Bisa dilihat. Nanti linknya ada di deskripsi. Itu dari server-in dia ya. Oke, ini udah saya install juga. Ini dia. Untuk api temuksenya itu nggak nampak. Karena dia bukan aplikasi yang berjalan di atas. Dia di dalam temuksenya ini. Sekarang kita balik ke temuksenya aja. Oke, ini udah keluar semua. Tadi udah saya keluarkan ya kan. Sekarang kita buka aja directory miangkodenya dengan perintah CD miunlock. Oke, ini udah masuk ya ke miunlocknya. Kita cek dulu perintah yang tersedia di miunlock ya. Oke, ini udah terpasang semua ya. Sekarang kita udah bisa melakukan unlock loader dengan perintah bus. un.sh Untuk kita eksekusi. Dia bakal ke tempatnya yang buat ya ini dia. Silahkan subscribe aja. Kemudian udah dibawanya lagi. Di sini kita login ke akun miqloat yang sama. Sama hape yang mau kita unlock loader. Sekarang singing aja. Oke, kita berhasil login. Sekarang kita kopikan aja. Ini dia. Semua ya. Ini kopi dari situ juga bisa tadi. Sekarang kita balik lagi ke temuksenya. Hmm, tunggu. Ini kenapa kesini? Setelah ini nggak kesini dia. Oke lah. Di sini kita jalani lagi ya. Base. Un.sh Kayaknya tadi kelamaan ya. Oke, ini kita back aja. Oke, ini kita back langsung. Nah, ini tadi masuk ya ke toolsnya. Sekarang kita pastikan. Nah, sekarang kita pastikan. Ini pastinya. Baru kita enter. Ini waiting device. Sekarang kita hubungkan. Tapi sebelum di hubungkan. Oke, sebelum di hubungkan. Kita matikan dulu apa yang ini. Oke, udah mati. Sekarang kita masuk multi password. Dengan nekan volume bawah ya. Volume bawah plus power. Sampai muncul tanda password. Kalau api lama dia masih gambar kelinci gini. Kalau api baru cuman tulisan oran Facebook gitu aja. Sekarang kita hubungkan. Yang ada OTG-nya kesini ya. Sekarang satu lagi kesini. Oke, ini bootjager. Kita keluarkan aja gak masalah itu. Hmm, tadi agak salah ya. Rupanya dihubungkan langsung. Jangan ditunggu waiting device itu. Kalau udah waiting device itu matikan aja. Temuknya baru resa tulang lagi temuknya. Panggil oke perintah kayak tadilah ya. Baru disini udah saya masukkan ini. Masukkan mie akunnya lagi. Dan disini minta izin ya. Kita oke-kan aja. Oke, ini bisa dilihat. Disini produknya udah terbaca. Oke, selanjutnya kita copy aja ini produknya. Ini beda-beda ya. Sesuai HP-nya. Kita pastikan disini. Sekarang enter. Oke, ditanya disini pakai Qualcomm atau Mediatek. Nah, disini pakai Qualcomm ya. Untuk produknya. Karena Redmi Note 5A itu. Kita masukin. Sekarang kita enter. Oke, itu tokennya udah ada. Kita copy lagi nih tokennya. Kita copy. Kita pastikan ke bawah sini. Oke, sekarang enter. Kita tunggu ya. Oke, udah muncul ini. Sekarang kita copy lagi. Tokennya ini sampai bawah sini. Oke, kita copy. Kita pastikan disini. Sekarang kita enter lagi. Oke, ini udah selesai. Udah bisa kita hidupi apa yang ini. Kita cabut aja. Sekarang kita hidupi. Kita tekan aja powernya lama ya. Biar kerajaan aset dia. Oke, udah ada bacaan unlock disini. Berarti udah berhasil unlock loader. Bisa dilihat udah berhasil disini. Udah unlock loader. Tapi ini agak aneh sih. Buka OM-nya bisa kita mati hidup kan. Biasanya gak bisa ya kan. Dan data kita gak hilang semua ternyata. Beda kalau dari official itu kan hilang semua. Disini enggak. Dia aman. Bahkan untuk akun Mi sama akun Gmail-nya sama sekali gak keluar. Selanjutnya kita bakal pasang TWF-nya aja. Ini kita matikan dulu HP-nya. Kita ambil HP yang satu lagi. Untuk masang TWF kita perlu bootjager. Ini aplikasi ini. Kemudian data TWF-nya sendiri. Disini saya masukkan ke internal storage. Di HP yang ini ya. Bukan HP yang mau kita pasang TWF. Oke, sekarang kita hubungkan aja. Oh iya, sebelum dihubungkan. Ini mesti dalam mode di-faceboot. Kita tekan volume bawah plus power. Biar masuk faceboot ya. Oke, keadaan faceboot. Kita singkirkan dulu. Sekarang kita hubungkan. Ingat ya, ada OTG-nya di HP yang ini ya. Dan ini kita pasang juga. Oke, buji akhirnya langsung terbuka dia. Tanda connect ini ya. Baru kita ketanda petir ini. Oke, baru tekan yang ini ya. Kita deteksi dulu. Devis-nya. Dengan mengetik perintah faceboot devis. Ini udah terbaca dia. Sekarang kita flash recovery-nya. Dengan perintah faceboot. Flash. Recover. Perlu kita ambil file-nya dari sini ya. Kita klik. Perlu kita tekan. Ini dia file recovery-nya. Oke, sekarang kita eksekusi. Oke, udah finish ya. Udah selesai. Sekarang kita balik lagi. Kita cabut aja ini. Ini. Sekarang kita masuk recovery. Dengan menangkan volume atasnya. Kemudian power-nya kita tekan sampai kereset kayak tadi. Tapi volume atasnya jangan dilepas ya. Sebelum masuk recovery. Oke, kita tahan volume atasnya. Oke, udah berhasil. Oke, jadi itu lah tadi ya. Cara unlock loader dan pasang TWR tanpa PC. Menggunakan HP aja. Udah bisa sekarang untuk Redmi atau Poco. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax